Sobat sehat pernah tidak mengalami kesulitan bernafas? Nah, meskipun terlihat sepele ini, namun bila kesulitan bernafas akibat hidung tersumbat perlu diwaspadai sebab kondisi tersebut bisa jadi gejala polip hidung. Dikutip dari tribunews.com, polip merupakan jaringan yang tidak normal dan memiliki tangka yang tumbuh pada saluran pernafasan atau sinus. Polip ini berukuran kecil dan bertangkai yang membentuk mirip dengan camur. Jaringan yang tidak normal ini bisa tumbuh di mana saja di dalam tubuh manusia. Salah satunya bisa tumbuh di dalam hidung atau dikenal dengan polip hidung. Meskipun tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius, polip hidung bisa tumbuh kembali dan menutup hidung ketika tidak segera ditangani. Ada pun gejala polip hidung yang sering tidak disadari, seperti yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua hidung tersumbat, yang ketiga hilangnya indera penciuman, yang keempat alami mimisan dan adanya lendir, serta yang kelima yaitu mendengkur saat tidur hingga alami slip apnea. Bahkan polip hidung bisa menyebabkan seseorang sulit bernafas secara normal. Untuk mengatasi polip hidung ini, sobat sehat bisa melakukan beberapa tindakan medis, seperti pemeriksaan CT scan terlebih dahulu. Kemudian penanganannya bisa diberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!